Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Di Pulau Egghead, teror dari Gorosai Satur masih berlanjut Bonnie yang dicengkram olehnya berada dalam bahaya Apalagi disana ada banyak marinir yang mengarahkan senjata kepada Bonnie Namun terjadi hal yang tidak terluga, baik oleh Gorosai Satur maupun para marinir Sang robot kuno yang telah lama tertidur di Pulau Egghead mulai bangkit dan bertempur Seperti yang kita tahu, robot kuno yang disebut sebagai Iron Giant di Pulau Egghead itu Memperlihatkan tanda aktif kembali Hal tersebut terjadi dalam chapter 1092 Ketika Luffy bertarung melawan Kizaru yang mana Luffy memakai Gear 5 Sehingga mengeluarkan suara Drum of Liberation Hal itu sepertinya menjadi pemicu bagi robot kuno aktif kembali Memang sebelumnya, Luffy sudah memakai Gear 5 saat melawan Rob Lusi Tapi mungkin Drum of Liberation dari Luffy berbunyi lebih keras saat melawan Kizaru Mengingat Kizaru adalah lawannya lebih kuat dari Rob Lusi Hal itu pun membuat robot kuno aktif ditandai dengan matanya yang memancarkan cahaya Saat robot kuno bangkit, dia akan mengeluarkan suara yang menyebut nama Nika Dan robot itu akan memancarkan semacam gelombang yang langsung terpancar ke seluruh dunia Kemudian, dia akan langsung menerobos ke area pertempuran di tengah Pulau Egghead Di sana, incaran dari robot kuno adalah Gerosei Saturn Hal ini tidak aneh, mengingat 200 tahun yang lalu Robot kuno pernah menyerang Mary Joyce Yang menandakan bahwa pihak pemerintah dunia adalah musuh bagi sang robot kuno Saturn akan mampu menahan serangan dari robot kuno Tapi hal tersebut membuat Bonnie yang dicengkram oleh Saturn akhirnya bisa lepas Saturn pun kesal karena melihat robot kuno kini bangkit kembali Di sana, dia secara spontan akan berkata Sisa-sisa dari kerajaan kuno mulai bangkit Tapi perkataan Saturn terpotong dan fokus cerita beralih ke tempat lain Sepertinya, perkataan Saturn secara lengkap akan menyebutkan nama asli dari kerajaan kuno Sehingga perkataannya pun terpotong agar nama asli dari kerajaan tersebut tetap menjadi misteri untuk sementara ini Seperti yang kita tahu, kerajaan kuno memang memiliki nama asli Dulu, Profesor Clover hampir saja mengungkapkan nama asli dari kerajaan itu Tapi dia segera ditembak oleh agen Cyperpore Robot kuno sudah ada sejak abad kekosongan Yang mana itu menjadi pertanda bahwa dia Berasal dari kerajaan kuno Tak heran Saturn kesal dan bilang bahwa robot tersebut adalah sisa-sisa dari kerajaan itu Fokus cerita yang berpindah menampilkan berbagai tempat di seluruh dunia dalam panel-panel kecil Di tempat-tempat itu, tampak ada robot-robot kuno lain dalam berbagai model yang juga aktif kembali Para robot kuno itu serentak mengeluarkan suara yang menyebut nama Nika Sepertinya, kebangkitan robot kuno di Pulau Egghead memicu kebangkitan robot-robot kuno lain yang ada di seluruh dunia Berhubung semua robot kuno dibuat di kerajaan kuno, maka mereka memiliki koneksi tertentu Saat satu robot kuno yang berada di dekat pengguna kekuatan Nika bangkit Maka dia akan memacarkan semacam gelombang untuk membangkitkan robot-robot kuno lain Kebangkitan para robot kuno itu berbeda dengan penyerangan Mary Joyce 200 tahun yang lalu Saat itu, hanya robot kuno di Pulau Egghead saja yang muncul Dengan sisa energi yang tinggal sedikit dan pada masa itu pun, sedang tidak ada pengguna kekuatan Nika Jadi, hal tersebut hanya aksi tunggal dari robot kuno saja Sedangkan kali ini, semua robot kuno dari seluruh dunia bangkit secara serentak Setelah para robot kuno aktif, Imsama yang berada di kastil pangnya akan bereaksi Entah bagaimana, dia bisa menyadari kebangkitan dari robot-robot tersebut Imsama pun memanggil empat Gorosei yang berada di Mary Joyce Dan dia berjalan menuju tahta kosong Di sana, Imsama dan Gorosei pun berbincang Imsama mengungkap tentang kebangkitan dari para robot kuno Kekuatan dari robot-robot kuno cukup hebat Tapi bukan berarti itu kekhawatiran terbesar pemerintah dunia dalam keadaan saat ini Melainkan, kekhawatiran terbesar mereka adalah dampak dari kebangkitan robot-robot kuno itu Menurut pengetahuan Imsama dan para Gorosei, kebangkitan semua robot kuno secara serentak itu adalah awal Untuk kebangkitan satu robot terkuat, yang pernah ada dalam sejarah dunia Robot terkuat itu dikenal dengan nama Uranus, salah satu dari tiga senjata kuno Jadi, senjata kuno itu bervariasi Pluton adalah kapal perang, Poseidon adalah putri duyung, dan Uranus adalah robot terkuat Hal ini memang sesuai dengan narasi soal kemajuan teknologi pada masa lalu Dulu, teknologi dan ilmu pengetahuan sangat maju Sehingga sangat masuk akal apabila pernah diciptakan robot terkuat Yang kekuatannya berpotensi menghancurkan dunia Robot itu pun diberi nama Uranus Yang kelak akan disebut sebagai senjata kuno bersama Pluton dan Poseidon Imsama dan Gorosei tentu khawatir jika Uranus bangkit Karena senjata kuno yang satu itu hanya bisa dikendalikan oleh pengguna kekuatan Nika Namun, walau aktifnya seluruh robot kuno adalah awal untuk kebangkitan Uranus Tapi ada jeda waktu untuk Uranus bangkit kembali Selagi Uranus sekarang belum bangkit, maka pemerintah dunia harus segera bersiar Pertama, mereka akan mengirim pasukan tambahan ke Pulau Egghead Untuk segera mengakhiri konflik yang sedang terjadi di sana Sebab mereka ingin cepat-cepat menyelamatkan York Dan memintanya memproduksi lebih banyak Motherflame Motherflame yang banyak itu akan digunakan untuk menghadapi Uranus Kedua, mereka akan mengirim agen-agen CP0 untuk menghabisi Shirahoshi Karena mereka khawatir Shirahoshi sebagai senjata kuno Poseidon Akan berada juga di pihak Luffy Sehingga keadaan akan semakin merepot kah Perlu diingat bahwa dalam chapter 907 di ruangan Imsama Ada foto Shirahoshi yang tertancap pedang Itu menandakan Imsama tahu Shirahoshi adalah Poseidon dan harus segera dihabisi Meski begitu, kita bisa yakin bahwa nantinya upaya pembunuhan Shirahoshi akan gagal Kembali ke pulau Egghead, meskipun robot kuno sudah bangkit Saturn tetap bisa menghadapinya Dibutuhkan kekuatan tambahan untuk menahan Saturn lebih lama Sampai Luffy nanti bangkit kembali Zero yang sudah mengalahkan Roblusi pun akan melihat kehebohan di bagian bawah Dan saat melihat situasi itu, Zero akan ikut menyerang Gorosei Saturn Zero memiliki aura hewan buas di dalam dirinya Karena saat di Wano Kuni, sebelum Zoro membangkitkan Houshoku Haki Dia sempat membuat para musuh tidak bisa bergerak dengan tatapannya Mungkin ini adalah aura yang sama seperti Gorosei Saturn Hanya saja level Saturn masih lebih tinggi dari Zoro Meski begitu, dengan aura hewan buas yang Zoro miliki Ini akan menjadi kekebalan khusus bagi Zoro Sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh aura Saturn Zoro yang melihat Sanji hanya terdiam terkena efek kekuatan Saturn Akan mengejeknya, sehingga Sanji pun akan emosi Dan lepas dari pengaruh kekuatan Saturn Sehingga Zoro dan Sanji secara bersamaan akan menyerang Saturn Diserang oleh robot kuno Zoro serta Sanji Akan membuat Saturn cukup tertekan Dan dia mulai serius menggunakan kekuatannya Bentrokan itu pun akan berlangsung cukup lama Hingga Luffy bangkit kembali Nah setelah Luffy bangkit, dia tidak hanya sekedar bangkit Tapi kekuatannya juga menjadi meningkat drastis Seperti hanya dalam pertarungan-pertarungan sebelumnya Setelah Luffy bangkit dari skarat, dia akan menjadi lebih kuat Pertarungan puncak antara Luffy melawan Saturn di pulau Egghead pun Baru dimulai Nah itu tadi, pembahasan chapter 1099 dan kedepannya Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun Shambles Untuk video menarik kembali